. Fenomena langit sejajar akan terjadi Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Dikutip dari Antara, peneliti Brin Andi Pangerang mengungkapkan bahwa peristiwa yang juga kerap disebut parade langit ini bisa dinikmati masyarakat Indonesia tanpa alat bantu optik. Andi menyebutkan fenomena ini dapat dilihat sekitar 50 menit pada waktu menjelang subuh apabila langit cerah. Fenomena tersebut dapat disaksikan tanpa menggunakan alat bantu optik selama cuaca cukup cerah, bebas dari polusi cahaya, dan medan pandang yang bebas dari penghalang, kata Andi dikutip dari Antara, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Mengutip space.com, tanggal 24 Juni mungkin menjadi kesempatan terbaik untuk melihat fenomena ini. Merkurius akan muncul sekitar satu jam sebelum matahari. Sementara itu bulan akan berada di antara Venus dan Mars yang berfungsi sebagai prosi bumi. Planet-planet tersebut akan sejajar karena bergerak di bidang tata surya yang dikenal dengan ekliptika. Fenomena tersebut terakhir kali terjadi pada tahun 2004. Sementara itu, peneliti di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 8, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Andi Pangerang menjelaskan, Fenomena planet sejajar tersebut terjadi selama delapan hari sejak tanggal 20 Juni tahun 2022. Seluruh wilayah dapat menyaksikan fenomena planet sejajar pada Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Mengutip kompas.com, pengamatan dari arah timur bisa disaksikan 72 sampai 24 menit sebelum matahari terbit. Pengamatan dapat dilakukan saat waktu subuh di masing-masing wilayah atau sekira pukul 4.30 sampai 05.30. Lalu bagaimana dampaknya bagi bumi? Mengutip bobo.grid.id, fenomena planet sejajar ini tidak memberikan dampak apapun bagi bumi. Meskipun termasuk fenomena langka, peristiwa ini ternyata tidak berdampak langsung. Fenomena planet sejajar ini terjadi setiap 18 sampai 19 tahun sekali.